Halo, para pecinta Betal Turut Evans, gimana pun kalian berada, udah siapkan cutung dengan perjalanan dari Mang Ooyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang berusaha untuk memurnikan bahan obat. Pada saat ini Xiaoyan mendapat tugas terberat untuk membentuk pil yang pada saat ini sedang dimurnikan. Xiaoyan perlu mengontrol fusi bubuk obat dan cairan obat secara akurat. Langkah-langkahnya benar-benar harus akurat dan jika satu langkah salah, maka pada saat ini hal tersebut akan menimbulkan kegagalan. Xiaoyan pada saat ini segera membalik kelapak tangannya dan 10 orijin abadi berwarna merah darah segera muncul. 10 inti sihir ini segera ditembakkan ke dalam kuali obat dengan satu gelombang. Pada saat yang sama, api surgawi warna-warni Xiaoyan juga pada saat ini seketika bangkit. Seluruh kuali obat pada saat ini dipenuhi api dan suhu di sekitarnya pada saat ini tiba-tiba meningkat. Beruntung penghalang telah dipasang untuk mencegah gunung di sekitar pada saat ini terbakar. Xiaoyan berkonsentrasi sepenuhnya pada 10 inti monster di sini. Dengan kekuatan Xiaoyan pada akhirnya setelah beberapa saat energi orijin abadi di tubuh Xiaoyan seketika melonjak. Konsumsinya benar-benar sangat besar hingga pada akhirnya 10 inti sihir ini berhasil dimurnikan. Setelah itu Xiaoyan terus mencampur bubuk obat halus dan cairan obat satu per satu. Pada akhirnya semuanya telah tergabung dan berubah menjadi bola energi seperti pasta di kuali obat. Di bawah pembakaran api surgawi Xiaoyan yang terus menerus, bubuk obat dan cairan obat pada saat ini terus diintegrasikan. Pada akhirnya pil bergelombang berwarna merah darah pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang. Setelah waktu yang cukup lama pada akhirnya ramuan itu berangsur-angsur terbentuk dan aroma dari ramuan tersebut perlahan-lahan menyebar. Xiaoyan masih terus mengendalikan api surgawi dan Xiaoyan mampu mengendalikannya dengan bebas. Dalam sekejap mata pada akhirnya ramuan ini berhasil dimurnikan. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa ramuan obat yang disempurnakan ini pasti akan memiliki kecerdasan spiritual. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini langit seketika ditutupi oleh awan petir dan guntur semakin menderu. Zhou Chang'an pada saat ini juga ingin memimpin dalam menangani pil lightning ini tetapi saat ia hendak melangkah keluar. Sebuah telapak tangan menekan bahunya dan pada saat ini sosok Xiaoyan segera langsung melesat terbang ke langit. Kekuatan guntur semacam ini jauh lebih lemah daripada platform penempaan guntur yang telah dialami oleh Xiaoyan. Tetapi secara umum petir ini akan dapat membantu pelatihan tubuh guntur dewa kuno milik Xiaoyan. Pil lightning pada saat ini langsung meraung dan kilatan petir benar-benar menembus langit menerangi area di sekitar. Pada saat ini sosok Xiaoyan mengapung di udara dan tidak mengelak atau menghindar. Xiaoyan bahkan tidak menggunakan setengah orijin abadi di tubuhnya dan langsung mengandalkan kekuatan fisik untuk menangkap pil lightning. Pada akhirnya tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar disambar oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya dan warna biru pada saat ini menyelimut di tubuh Xiaoyan. Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut dan menaikkan nada suaranya ketika berteriak apakah Xiaoyan benar-benar menggunakan pil lightning ini untuk menempat tubuhnya. Wei Kai di samping juga pada saat ini berkata dengan terkejut bahwa kekuatan pil lightning ini juga sepertinya cukup mengesankan. Pil lightning dari pil pembekuan darah sembilan revolusi ini bahkan benar-benar sangat mengesankan. Setidaknya kekuatannya benar-benar sebanding dengan serangan penuh dari seorang dosen bintang 4. Dengan kekuatan seperti itu Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak menggunakan jejak original body. Sementara itu di langit pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar telah menyerap semua petir yang menghantam tubuhnya. Pakaian Xiaoyan pada saat ini compang-camping tetapi tidak banyak jejak luka di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera dengan cepat menggerakkan tubuh guntur dewa kuno dan cahaya listrik dari tubuh Xiaoyan benar-benar menembus ke dalam luka-luka di sekitar tubuh. Luka-luka yang pada saat ini berada di sekitar tubuh Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat sembuh. Xiaoyan perlahan mengenakan pakaian barunya dan segera menatap kembali ke arah Kuali. Xiaoyan pada saat ini segera bergegas dan melihat pil merah yang memancarkan aroma yang kuat. Pil ini memiliki pola seperti awan tersuspensi di dalamnya dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Wajah Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan dan sepertinya Xiaoyan tidak merasa sebahagia ini setelah lama tidak memurnikan pil. Zhou Chang'an juga pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan berkata dengan terkejut apakah semuanya telah berhasil. Pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar terkejut karena keterampilan pemurnian obat Xiaoyan ini jauh lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak yakin bisa berhasil memurnikan pil ini untuk pertama kalinya. Tentu saja pemurnian ini juga harus dikaitkan dengan kesempurnaan yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Jin Chen Tao dan Lang Tian. Jin Chen Tao juga pada saat ini berdiri dan menatap ke arah pil pembekuan darah sembilan revolusi yang tergeletak rata di tangan Xiaoyan. Jin Chen Tao pada saat ini segera berkata bahwa pil ini telah melampaui tingkat suci tingkat kedua. Dilihat dari nilainya seharusnya pil ini sebanding dengan ramuan suci kelas ketiga atau bahkan kelas keempat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan botol giyok dan memasukkannya dengan lembut. Perasaan bahagia pada saat ini melonjak di hati Xiaoyan dan Xiaoyan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera membuat lagi ramuan tersebut. Keduanya pada saat ini mengangguk dan mereka kembali memulai proses seperti sebelumnya. Namun kali berikutnya Xiaoyan pada saat ini mengalami satu kegagalan dan satu kesuksesan. Pada akhirnya mereka hanya bisa memurnikan dua bahan obat dan Xiaoyan pada saat ini memegang dua botol giyok di tangannya. Xiaoyan segera melemparkan satu botol giyok ke arah Zhou Chang'an. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata kepada Zhou Chang'an bahwa pada saat ini mereka harus segera mulai memurnikan ramuan kedua. Zhou Chang'an pada akhirnya mengeluarkan ramuan kedua dan sedikit mengerutkan kening. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ramuan ini disebut pil guntur perlindungan sum-sum. Ia telah memiliki lima pasang bahan obat untuk dimurnikan pada saat ini. Namun hanya saja ada satu bahan yang pada saat ini masih belum lengkap dan Zhou Chang'an masih belum bisa menemukannya. Xiaoyan pun segera mengambil resep tersebut dan pada saat ini langsung melihat ada kata-kata roh guntur. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan bertanya apakah yang belum didapatkan adalah roh guntur. Zhou Chang'an pada saat ini menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Zhou Chang'an lanjut menjelaskan bahwa Zhou Chang'an sudah mencoba untuk mendapatkannya. Sekalipun roh guntur ini dapat ditangkap tetapi pada akhirnya roh guntur tersebut akan menghilang secara otomatis dan tidak dapat disimpan sama sekali. Zhou Chang'an pada saat ini tersenyum masam sementara Xiaoyan pada saat ini masih terlihat jauh lebih tenang. Bersama dengan hal tersebut di sela-sela hari Xiaoyan pada saat ini senjata badai petir segera meledak dan menghilang ke langit. Langit yang semula cerah pada akhirnya pada saat ini tiba-tiba menjadi suram dipenuhi dengan guntur dan kilat yang berkumpul. Tubuh Xiaoyan pada saat ini juga bersinar dengan cahaya listrik dan tubuh Xiaoyan segera naik ke udara. Xiaoyan segera berkata jika begitu permasalahannya mari mereka melihat bisakah Xiaoyan menangkap roh guntur ini. Tubuh Xiaoyan pada saat ini tergantung di bawah awan gelap yang menyelimuti seluruh langit. Banyak kilatan petir di tengah dan guntur pada saat ini benar-benar dengan cepat berkumpul. Ini adalah kekuatan dari senjata petir yang bisa menghasilkan petir itu sendiri. Xiaoyan pada saat ini mengelurkan tangannya dan mengambil petir dari awan gelap dan petir tersebut seperti ular berbisa yang melesat ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan meremas lapak tangannya dan guntur di tangannya pada saat ini runtuh dengan cepat. Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa yang disebut dengan roh guntur ini bukanlah guntur. Tetapi hal tersebut adalah suatu produk spiritual yang dihasilkan di dalam guntur. Selain itu pada saat ini mereka berada di hutan dan keberadaan dari roh guntur seharusnya pada saat ini sulit ditemukan. Namun meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan segera membentuk sebuah objek dari guntur. Guntur di langit pada saat ini seketika berkumpul dan membentuk sebuah pusaran. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya dan membentuk bola petir sebelum akhirnya bola petir tersebut segera mengeluarkan cakar tajam. Kutil kepala dari Zhou Chang'an pada saat ini merasa mati rasa setelah melihat sosok yang ternyata adalah monster petir. Ini adalah binatang petir dan Zhou Chang'an tidak menduga bahwa Xiaoyan bisa memanggil binatang petir ini. Semua orang juga pada saat ini bisa melihat sosok besar yang memiliki cakar tajam dengan sayap di punggungnya. Tubuhnya dilapisi oleh sisik yang terbuat dari petir dan sisik pada saat ini benar-benar menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga segera menoleh dan menatap ke arah Zhou Chang'an dan segera bertanya apakah ini roh guntur. Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut karena menyadari bahwa binatang guntur ini dibentuk dari roh guntur. Bahkan pada saat ini roh guntur ini benar-benar memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan yang pernah ditemukan oleh Zhou Chang'an. Zhou Chang'an pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini benar-benar terkejut. Dengan mata yang menyipit ia pada saat ini bergumah meskipun kekuatan binatang guntur ini mungkin hanya sebanding dengan dosen bintang enam manusia. Pada saat ini sosoknya benar-benar akan dapat mengendalikan guntur di sini sesuka hatinya. Bahkan seorang dosen bintang enam benar-benar akan mewaspadai metode yang seperti itu. Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar bertanya di dalam hatinya bagaimana bisa Xiaoyan mengeluarkan benda yang seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah tubuh dari roh guntur yang mengelayang di langit. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini senjata badai Xiaoyan segera melesap membawa lengan Xiaoyan menuju ke arah roh guntur. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh senjata badai ini. Senjata badai ini memiliki kecerdasan spiritual dan secara alami menyadari apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan. Tampaknya senjata badai ini memberi tahu Xiaoyan bagaimana caranya Xiaoyan pada saat ini untuk mendapatkan roh guntur. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengelayang nafas dan pada saat ini tombak guntur Xiaoyan segera melesat menembus roh guntur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini roh guntur benar-benar masuk ke dalam senjata badai dan Xiaoyan pada akhirnya kembali mengelayang nafas. Pada saat ini Xiaoyan berhasil menangkap roh guntur yang diperlukan sebagai bahan untuk memurnikan bahan obat. Xiaoyan benar-benar merasa gembira karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar bisa menangkap hal tersebut. Xiaoyan pada akhirnya kembali turun dan pada saat ini Zhou Chang'an juga semua orang melihat pemandangan luar binasa ini dengan perasaan ngeri. Terlebih lagi Zhou Chang'an juga pada saat ini berpikir bahwa bagi Zhou Chang'an benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan hal tersebut. Namun dengan waktu yang lama ini Zhou Chang'an benar-benar masih belum berhasil mendapatkan roh guntur ini. Zhou Chang'an menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan ngeri karena Xiaoyan benar-benar dapat menciptakan guntur dan hanya dalam segejap mata Xiaoyan berhasil menangkap roh guntur. Dengan penuh ketidakpercayaan Zhou Chang'an pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan berhasil? Apakah saudara Xiaoyan pada saat ini sudah berhasil menangkap roh guntur? Xiaoyan pun mengangkat tombak petirnya ke arah Zhou Chang'an dan mengangguk ringan. Setelah menerima konfirmasi dari Xiaoyan ini semua orang di sekitar pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiaoyan berkata perlahan kepada Jin Chen Tao dan Lang Tian bahwa mereka pada saat ini harus segera memulainya. Jin Chen Tao dan Lang Tian pada akhirnya kembali duduk bersila. Bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil roh guntur pelindung sum-sum ini sudah berada di sana. Semua bahan pada saat ini sudah lengkap dan semua orang pada saat ini bersiap-siap. Zhou Chang'an pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan kilatan di matanya pada saat ini dipenuhi dengan kekaguman. Xiaoyan ini ternyata lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Zhou Chang'an. Terlebih lagi tempramen Xiaoyan yang tidak sombong dan tidak terlalu terburu nafsu benar-benar memiliki kesan di hati Zhou Chang'an. Zhou Chang'an juga pada saat ini langsung mengerti mengapa kedua anak Xiaoyan, Xiaoxiao dan Xiaolin ini begitu luar binasa. Karena mereka memiliki ayah yang sangat luar binasa. Zhou Chang'an pada saat ini segera tersadar dan Zhou Chang'an memikirkan bahan untuk memurnikan pil ketiga. Zhou Chang'an pada saat ini memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari bahan yang mereka butuhkan. Namun pada saat ini tentu saja ada banyak binatang buas dan Zhou Chang'an memiliki sebuah inisiatif. Zhou Chang'an pada akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini ingin meminta tolong meminjam seseorang di kelompok Tim Fearless. Zhou Chang'an pun segera menjelaskan tujuannya dan pada saat ini Zhou Chang'an berniat untuk mengajak Longyi untuk masuk ke dalam hutan. Longyi juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan mengangguk ringan. Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu merasa khawatir karena kekuatan Zhou Chang'an sendiri sangat kuat. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa tim pada saat itu Zhou Chang'an sepertinya sepenuhnya akan mampu menghadapi mereka. Xiaoyan pada akhirnya memandang Longyi dan memerintahkan Longyi untuk ikut bersama dengan kelompok Zhou Chang'an. Xiaoyan juga memerintahkan Xiaoyan, Fangfang, dan Nan Erming pada saat ini untuk mengikutinya. Longyi pada saat ini segera mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan agar ayah pada saat ini menunggu kedatangan Longyi. Xiaoyan pun mengangguk sementara Zhou Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mendengar Longyi yang memanggil Xiaoyan dengan sebutan ayah Zhou Chang'an tentu saja pada saat ini benar-benar terkejut. Apa yang ditunjukkan oleh Longyi sebelumnya sangat jelas merupakan garis keturunan monster yang sangat kuat. Namun Xiaoyan adalah manusia dan hal tersebut benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Pada akhirnya Zhou Chang'an mau tidak mau segera bertanya apakah saudara Xiaoyan adalah ayah Longyi. Longyi pada saat ini mengangguk dengan serius sementara Xiaoyan pada saat ini sudah tenggelam dalam proses pemurnian. Zhou Chang'an pada saat ini juga tidak bisa bertanya kepada Xiaoyan dan hanya bisa memikirkan hal ini sendiri. Zhou Chang'an berpikir bahwa monster seperti Longyi ini benar-benar sudah sangat menakutkan. Bukankah dengan begitu jika Xiaoyan adalah ayahnya bahkan Xiaoyan dapat dikatakan sebagai monster yang lebih menakutkan daripada monster. Dalam keterkejutan Zhou Chang'an pada akhirnya ia pada saat ini segera memimpin klan dewa api kuno ke hutan untuk mencari bahan ramuan ketiga. Sementara itu di pihak Xiaoyan pada saat ini penyempurnaan pil guntur perlindungan sum-sum juga sedang berlangsung. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini anggota tim Fearless lainnya sedang duduk bersila dan beristri jahat. Sementara itu di sisi lain di lautan kehampaan yang luas di benua Dodi. Pada saat ini ada banyak batera besar yang berwarna merah darah yang tergantung di langit. Di atas batera sesosok pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan diam-diam memandangi benua Dodi. Sosoknya segera tertawa sebelum akhirnya bergumam bahwa setelah sekian tahun akhirnya ia kembali ke kampung halamannya ini. Namun tak lama setelah itu sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam sepertinya ada yang tidak beres di dunia ini. Banyak orang pada saat ini segera menatap keluar ke arah benua Dodi. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada sang pemimpin sepertinya tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat di sini. Begitu kata-kata ini keluar sosok yang sebelumnya tertawa juga mengeluarkan suara kejutan. Sosok ini tidak lain adalah Kaisar Netherblood Immortal atau yang kita sebut saja dengan Kaisar Dewa Darah. Nama yang dimiliki oleh Kaisar Dewa Darah ini pernah bergumam di seluruh benua Dodi. Sosoknya lah yang pernah menyebabkan malapetaka di benua Dodi dan nama ini pernah menjadi kata terlarang di benua Dodi. Kaisar Dewa Darah pada saat ini merasa bingung dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sosoknya pada saat ini segera bergegas ke atas langit kota Juxi dan kota Juxi pada saat ini benar-benar tidak dihuni. Lubang cacing yang berada di sini juga pada saat ini telah menghilang. Jalan-jalan telah ditumbuhi oleh rumput liar dan seluruh kota benar-benar tampak sepi seperti kota mati. Di atas batera berwarna merah darah pada saat ini banyak sosok yang juga memperhatikan benua Dodi. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada kaisar Dewa Darah tampaknya semua orang di alam ini telah menghilang. Wajah dari kaisar Dewa Darah pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia pada akhirnya berteriak bahwa hal itu benar-benar sangat mustahil. Benua Dodi ini memiliki populasi yang besar dan mungkinkah ada alam lain yang membunuh semua orang di benua Dodi ini. Namun jika melihat kondisi bangunan yang utuh sepertinya tidak ada alam lain yang menyerang benua Dodi. Jika itu permasalahannya maka pada saat ini sepertinya mereka pada saat ini benar-benar telah melarikan diri. Namun hal itu juga merupakan kemungkinan yang sulit untuk dipercaya karena sebuah alasan. Benua Dodi adalah benua yang luas dengan populasi orang yang sangat banyak. Tentu saja tidak akan ada alam yang akan menampung segitu banyak orang dari benua Dodi. Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan ini hanya ada satu kemungkinan yang benar-benar masuk akal. Kemungkinan kedua yang baru saja disebutkan sepertinya memiliki andil yang lebih besar pada saat ini. Sementara itu sosok di belakang dari Kaisar Dewa Darah pada saat ini segera bergumam. Sosoknya berkata mungkinkah pada saat ini alam ini benar-benar telah diselemuti dengan ilusi yang sangat kuat. Mendengar hal tersebut Kaisar Dewa Darah pada saat ini segera berkata bahwa hal itu adalah kemungkinan yang benar-benar tidak mungkin. Dengan kekuatan spiritual keadaan suci miliknya tentu saja ia akan merasakan jika terjadi sesuatu yang salah. Oleh karena itu pada saat ini dapat dipastikan apa yang berada di hadapan mata semua orang benar-benar bukanlah sebuah ilusi. Pada saat ini tampaknya semua orang dari benua Dodi ini benar-benar telah melarikan diri ke alam lain. Kaisar Dewa Darah pun merenung dan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Ia pada akhirnya segera memerintahkan anggotanya untuk memeriksa alam apa yang terdekat yang berada di sekitar benua Dodi. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera memeriksa sebelum akhirnya kembali dan memberikan informasi. Pada saat ini ada dua alam yang dapat dikatakan paling dekat dengan benua Dodi. Yang memiliki jarak paling dekat adalah dunia jiwa. Bahkan jika dunia jiwa adalah yang paling dekat dengan benua Dodi akan memakan waktu 500 tahun bagi keduanya untuk melakukan perjalanan. Hal itu tampak mungkin tetapi pada saat ini kemungkinan tersebut benar-benar sangat kecil. Sementara itu ada juga alam yang dekat dengan alam dunia jiwa. Namun akan memakan waktu hampir puluhan juta tahun jika mereka berangkat dari benua Dodi melalui laut kehampaan. Kaisar Dewa Darah pada saat ini benar-benar merasa sangat bingung dan sosoknya hanya terdiam dan merenung. Pada saat ini sesungguhnya benua Doki merupakan alam yang lebih dekat dengan benua Dodi tetapi semua orang dari anggota klan Dewa Darah pada saat ini tidak berhasil menemukannya. Tentu saja hal tersebut karena andil dari leluhur Xiaowu Tian yang mengambil tindakan. Bagaimanapun juga Kaisar Dewa Darah hanyalah seorang dosen sementara Xiaowu Tian adalah seorang dogat. Dengan bantuan kekuatan alam benua Dodi pada akhirnya semua orang bisa dipindahkan ke benua Doki. Dapat dikatakan bahwa benua Doki dan benua Dodi merupakan saudara. Hal itu dikarenakan ada sebuah lorong yang menghubungkan antara benua Doki dan benua Dodi. Semua orang yang memiliki kekuatan yang layak akan segera ditransfer ke benua Dodi. Dapat dikatakan bahwa benua Dodi bisa tumbuh karena banyaknya suplai orang-orang kuat yang berasal dari benua Doki. Oleh karena itu bakat-bakat yang muncul di benua Dodi pada saat ini benar-benar berasal dari benua Doki. Dari aliran bakat yang terus-menerus disuplai dari benua Doki, benua Dodi pada akhirnya begitu makmur sehingga banyak alam takut akan hal tersebut. Namun jika berbicara tentang hal ini, pada saat ini Kaisar Dewa Darah bukanlah orang luar dari alam lain. Jika membicarakan masalah mengenai benua Doki dan benua Dodi, hanya ada sedikit orang yang mengetahui asal-usulnya. Benua Dodi adalah asal dari Kaisar Dewa Darah dan tentu saja pada saat ini ia segera teringat sesuatu. Kampung asli dari Kaisar Dewa Darah ini bukanlah benua Dodi, melainkan benua Doki yang berada di alam bawah. Pada akhirnya ketika teringat mengenai hal ini, sudut mulut dari Kaisar Dewa Darah sedikit tersenyum. Sosoknya pada akhirnya segera tertawa dan bergumam bahwa ia hampir lupa dengan kampung halamannya yang sebenarnya. Nah, dalam waktu sesingkat itu selain dari benua Doki, sepertinya mereka tidak punya tempat untuk bisa melarikan diri. Pada akhirnya dengan pemikiran ini, Bahtera yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Darah segera melesat ke atas kota air mata. Kaisar Dewa Darah pun melihat sekeliling dan bergumam sepertinya ia ingat bahwa disinilah ia telah datang sebelumnya. Tetapi pada saat ini mengapa tidak ada lorong yang menghubungkan antara benua Doki dan benua Dodi? Kaisar Dewa Darah pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini menatap lurus ke arah tempat yang sepertinya pernah ada lorong disini. Sosoknya pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan telapak tangan pada saat ini segera melesat. Kekuatan orijin abadi yang kuat pada saat ini segera berbenturan dengan penghalang yang tak terlihat. Kekuatan telapak tangan ini segera dihancurkan dalam sekejap mata. Sementara itu penghalang tak terlihat pada saat ini benar-benar tidak menimbulkan sedikit riap pun setelah benturan. Kaisar Dewa Darah pun pada saat ini terkejut dan segera menyadari sesuatu. Ia pada akhirnya bergumam bahwa semuanya benar-benar seperti apa yang telah ia duga. Mereka semua benar-benar mengungsi ke benua Doki. Namun dalam ingatannya ruang di benua Doki ini terbatas dan tidak mungkin menampung populasi dari benua Dodi yang begitu besar. Namun tidak peduli apakah ada cara untuk menampung mereka pada saat ini ia benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar kabur ke benua Doki. Terlebih lagi pada saat ini ada penghalang spiritual yang memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan. Dengan kekuatan penghalang yang sangat menakutan seperti ini setidaknya sepertinya diputuhkan kekuatan Dogat atau Dosen. Kaisar Dewa Darah pun mengerutkan keninya dan berpikir bahwa Dosen adalah orang yang terkuat di benua Dodi. Oleh karena itu pada saat ini siapakah yang telah mengatur penghalang yang benar-benar kuat yang dapat digabungkan oleh seorang Dogat. Kaisar Dewa Darah pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan dan merenung sejenak. Pada akhirnya ia pada saat ini memutuskan untuk mengirimkan informasi ke alam Dewa Darah. Kaisar Dewa Darah pada saat ini berpikir bahwa orang yang jauh lebih kuat sepertinya benar-benar harus dikirim menuju ke sini. Jika hanya dengan kekuatan dari Kaisar Dewa Darah ia benar-benar tidak akan mampu menghancurkan penghalang tersebut. Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa dalam hal ini mereka akan membiarkan kelompok orang-orang dari dunia Dodi hidup damai selama 500 tahun lagi. Kebetulan sekali sumber orijin abadi di Lautan Emas Benua Dodi juga sangat kuat. Oleh karena itu kelompok dari alam Dewa Darah pada saat ini akan dapat berkultivasi dengan damai di Benua Dodi selama 500 tahun. Setelah menggumamkan hal tersebut pada saat ini sosoknya segera memerintahkan semua orang untuk pergi ke Lautan Emas. Bersamaan dengan banyak bahtera yang pada saat ini menghilang sesosok tubuh segera muncul di balik penghalang tak terlihat. Sosok ini tentu saja adalah pelindung Benua Dodi ya nih Xiaowu Tian. Xiaowu Tian pada saat ini bergumam bahwa harapan orang-orang dari Benua Dodi pada saat ini benar-benar bergantung kepada Xiaoyan. Xiaowu Tian pada saat ini berpikir bahwa Xiaowu Tian memang telah mencapai kekuatan dari Dogat. Tetapi begitu Xiaowu Tian mengambil tindakan tentu saja ia akan memprovokasi serangan balik yang lebih gila dari alam Dewa Darah. Demi alam dari Benua Dodi ini Xiaowu Tian benar-benar memilih untuk menghindari pentempuran ini untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain di Lautan Hampa sosok Xiaoyan pada saat ini masih dengan gugup menyempurnakan pil guntur pelindung sum-sum. Adapun mengenai semua yang terjadi di Benua Dodi pada saat ini Xiaowu Tian masih belum benar-benar mengetahuinya. Tetapi dengan berita yang diungkapkan oleh Bin Chan tentu saja Xiaowu Tian pada saat ini merasa cemas. Terima kasih telah menonton!